Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM melaporkan realisasi investasi triwulan ketiga 2021 meningkat 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun secara triwulan, realisasi investasi justru minus 2,8 persen. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahli Lahadadiyah mengatakan realisasi investasi turun dibandingkan triwulan sebelumnya disebabkan kinerja investasi dihadapkan pada lonjakan kasus COVID-19 varian delta yang terjadi sejak awal triwulan ketiga. Bahli menyebut capaian realisasi investasi sepanjang Januari-September 2021 tumbuh 7,8 persen secara year-on-year. Ia mengakui dibutuhkan kerja keras untuk bisa mencapai target realisasi investasi sebesar Rp900 triliun. Namun ia optimistis target itu bisa tercapai. Bahwa target investasi kita di tahun 2021, Rp900 triliun yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, sekalipun dalam Rensra itu Rp856 triliun. Di kuartal ke-3 itu realisasi kami Rp216,7 triliun. Secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal ke-2 itu turun sebesar 2,8 persen. Ini lebih disebabkan karena memang selama 3 bulan ini kami bisa bekerja maksimal hanya 1,5 bulan. 1,5 bulannya kita tahu pandemi COVID-19 tetapi kita tetap kerja terus, kita kawal perusahaan end-to-end dan kita turunkan tim ke lapangan. Tetapi secara year on year dibandingkan dengan kuartal ke-3 di tahun 2020 itu tumbuh sebesar 3,7 persen. Jadi data ini mencerminkan bahwa sekalipun pandemi, mungkin karena para pengusaha, para investor juga sudah bisa melakukan adaptasi terhadap kondisi COVID-19, jadi tetap mereka percaya diri untuk membangun.